Intro Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ibu Fitri dan pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan menjelaskan pembahasan PO dari penanganan umum di TPS 1 jadi buat kalian yang penasaran bisa disaksikan video dari saya ya yang saja kalau begitu kita bahas dari soal yang nomor pertama jadi kita cek dulu di soal nomor pertama katanya berdasarkan bacaan, manakah pernyataan berikut ini yang paling benar jadi kita selalu mencari pernyataan yang benar coba kita cek dulu ya kalau lihat dari option ini, optionnya itu berbeda-beda ngomongin kepala negara memanggil beberapa perusahaan terus desaran defisi transaksi terus lagi itu kepala negara meminta masukan yang konkret defisi teracat penanggungan sama yang yaitu diperlukan sendiri yang baik antara pemerintah sama dunia usaha untuk mengatasi masalah kalau kita baca, pemerintah siap melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia jadi katanya pemerintah siap melakukan upaya untuk meningkatkan perekonomian termasuk memanfaatkan peluang dari perang dari perang dagang satu diantara persoalan yang benar-benar diselesaikan adalah mengenai defisit nah jadi ini ngomongin masalahnya apa gitu ya ini kan caranya itu dengan memanfaatkan peluang tapi ada persoalan yang menyesal yaitu defisit perang dagangan sama defisit transaksi berjalan berdasarkan data perang dagangan itu katanya disebutin ya nah ini disebutin dan beratannya terus terkait dengan upaya tersebut ini datanya PPS sama Indonesia katanya ya pemerintah meminta masukan dari pengusaha sebagai bahan pertimbangan ya jadi ini masukan yang lebih konkret nyata dan bisa cepat diselesaikan sehingga memberikan efek ekonomi yang baik pada negara kita katanya gitu ya nah ini disebutin ya karena itulah diperlukan sinensi yang baik antara pemerintah dan dunia usaha untuk menghadapi tantangan ekonomi nah kalau kita cek dari opsion yang A kepala negara memanggil beberapa pengusaha nah kalau dilihat disini dia itu meminta masukan dari pengusaha bukan memanggil beberapa pengusaha ya ini juga ada disebutin dia dipanggilnya itu katanya ke istana negara jadi bukan ini jadi maksudnya bukan seperti itu kalau yang B besaran defisit transaksi berjalan Indonesia kalau ya defisit transaksi berjalan Indonesia lebih dari 3 kali meraca perdagaman berdasarkan data PPS nah kalau kita lihat data PPS kalau meraca perdagaman itu defisitnya segini tapi kalau transaksi berjalan itu segini nah apakah benar 3 kalinya yang defisit transaksi berjalan itu nah kalau 2,5 aja dikali dikit itu 75 jadi ini kurang ke 4 lalu yang C kepala negara meminta masukan yang konkret nah ya jadi ini kan dibilang pemerintah meminta masukan nah saya ingin disebutin hujan kepala negara berarti memang kepala negara meminta masukan yang lebih konkret dan bisa cepat dilaksanakan dari para pengusaha agar bisa mendapatkan ekonomi yang baik nah disini dibayarkan di depan para pengusaha gitu ya nah berarti kalau begitu C kalau yang D defisit teracat perdagaman merupakan efek nyata nah apakah benar ini merupakan efek nyata nah disini disebutkan bahwa memang ada peranggagakan tapi ini bukan efek nyata tapi satu diantara persoalan yang mendesak gitu ya kalau yang E untuk mengatasi masalah yang timbul diperlukan sinerni yang baik nah karena itu diperlukan sinerni yang baik antara pemerintah dan dunia usaha ini tuh untuk menghadapi tantangan ekonomi di masa mendatang bukan untuk mengatasi masalah akibat peranggagam ya sehingga jawabannya yang paling benar adalah C next kita ke soal nomor 2 berdasarkan bacaan manakah pernyataan berikut yang paling tidak benar jadi kita suruh mencari pernyataan yang salah ya kita cek isi pembertumbuhan PDB angkolog terus yang ini pertumbuhan PDB membaik nah apakah hubungan PDB sama kondisi perekonomian gitu ya nah kalau kita cek itu seperti itu pada tahun 2011 perekonomian Indonesia katanya tumbuh sebesar 5,17 angka ini melanjutkan tren perbaikan setelah mencapai titik terendah tahun 2015 jadi intinya perekonomian Indonesia itu tumbuh gitu ya dan menunjukkan tren perbaikan sebelum sebelumnya tuh udah yang mencapai titik terendah tahun 2015 dalam 5 tahun terakhir tahun 2015 pertumbuhan PDB angjelok katanya ya jadi 2015 itu kan titik terendah ya angjelok di bawah 5% nah terus tahun 2016 berbalik arah jadi tumbuh lebih naik betul kan ya nah disebutin aja PDB-nya berapa kapita dan sebagainya coba kita cek dari soal eh dari option A meskipun pertumbuhan PDB Indonesia angjol katanya nih kondisi perekonomian Indonesia tetap dalam atas menggembirakan oke nah apakah ada kata-kata menggembirakan tidak ada oke kita next dulu ke soal nomor eh option yang B pertumbuhan PDB Indonesia perlahan mulai membaik tahun 2016 betul ya karena kan anjol 2015 terus tahun 2016 berbalik arah dan saat itu pula kondisinya berbalik ke arah yang lebih baik ini betul pernyataannya kalau yang C PDB per kapita rakyat Indonesia ini katanya 56 juta terjadi pada akhir 2018 betul ya akhir 2018 kan PDB-nya segini sedangkan kalau per kapitanya segini dengan PDB hampir mencapai PDB secara generalnya hampir 15.000 mati ber yang D pertumbuhan perekonomian Indonesia mencapai titik terendah tahun 2015 yang tidak mencapai angka 2% betul ya karena dia hanya 4,88 lalu yang E pada tahun 2018 pertumbuhan perekonomian Indonesia melanjutkan trend perbaikan dalam 5 tahun terakhir ya jadi tahun 2018 katanya 5,17% nah ini ya pada tahun 2018 katanya 5,17% melanjutkan trend perbaikan betul berarti yang salah itu adalah option ayam kita lanjutkan ke soal nomor 3 berdasarkan bacaan apabila konsumsi rumah tangga tidak mencapai 5% mana yang paling benar yang lebih benar nah berarti kalau ada apabila berarti kita nyari akibat kita cek dulu ya yang mana yang memungkinkan konsumsi rumah tangga tidak mencapai 5% pertumbuhan ekonomi yang secara tahunan cukup baik ditopang oleh pertumbuhan konsumsi dan investasi yang lumayan baik yang juga yang juga menjadi penggerak ekonomi berdasarkan data BPS nah ini disebutin konsumsi rumah tangga itu tunggu 5,05% dan sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi itu adalah 2,74% sementara investasi yang tumbuh menyebab setian gitu ya sementara itu nah berarti kalau kita lihat dari teks berarti kalau begitu konsumsi rumah tangga itu kan tunggu segini dan sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi adalah 2,74% ingat kalau ada kata dan maka dua-duanya harus terpenuhi gitu kan dan itu dua-duanya terpenuhi terpenuhi jadi kalau misalnya konsumsi rumah tangganya 5,05% pasti sumbangannya juga adalah 2,74% kalau salah satu tidak terpenuhi ya berarti tidak akan terpenuhi disini dibilang bahwa konsumsi rumah tangganya tidak mencapainya kalau si konsumsi rumah tangganya tidak mencapai 5,05% ya otomatis berarti sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi juga tidak 2,74% berarti jawabannya lebih ke C ya sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi tidak akan mencapai 2,74% oke jadi nomor 3 adalah C selanjutnya untuk soal nomor 4 kita suruh memilih simpulan yang tepat gitu ya kualitasnya seperti apa coba kita cek tanaman kaktus raksasa adalah jadi kemungkinan tanaman kaktus raksasa katanya berbahaya ditanam gitu kalau di halaman rumah Pak RP akan menegur kalau ada yang nanan gitu pokoknya dia kan berbahaya jadi akan ditebur gitu kalau misalkan ada yang menanam di halaman rumah di beberapa wilayah terdapat budaya memakan mohon kaktus sebagai sayur jadi meskipun tanaman kaktus raksasa itu berbahaya dan gak boleh nanu tapi di beberapa wilayah itu ada budaya boleh makan mohon kaktus karena dia bisa dijadikan oleh sayur bisa dijadikan sayur maksudnya nah simpulannya katanya tanaman kaktus raksasa berarti kalau begitu dapat dikonsumsi oleh vegetarian nah apakah mungkin secara logika ya mungkin karena kan apa karena disini ada budaya memakan mohon kaktus jadi sebutin kan mohonnya pohon kaktus raksasa atau bukan tapi kan bisa aja masuk ke tanaman mohon raksasa nah udah gitu tapi gak ada rileks bahwa ini tuh bisa dikonsumsi oleh vegetarian tapi dengan informasi ini kita bisa menyimpulkan mungkin aja berarti karena ada budaya rumahkan pohon kaktus tapi dia berarti kalau begitu bisa jadi tanaman kaktus ini bisa dikonsumsi oleh vegetarian gitu ya sehingga jawabannya untuk nomor 4 adalah BB next ke soal nomor 1 pernyataan yang paling sesuai dengan paradis tersebut adalah yang mana oke kita baca ya pada hakikatnya setiap masyarakat itu katanya pasti mengalami perubahan jadi katanya masyarakat pasti mengalami perubahan perubahannya perubahan apa perubahannya lebih spesifiknya adalah perubahan sosial nah ini terjadi gara-gara apa karena dari masyarakat itu sendiri gitu ya bisa individu bisa juga kompok nah begitu banyaknya perubahan yang terjadi di masyarakat sehingga untuk menelah perubahannya harus ditentukan terlebih dahulu jadi gara-gara banyak gitu ya perubahan yang terjadi kita harus tahu dulu ya yang menjadi landasan untuk mengetahui perubahan lainnya jadi pokoknya untuk mengetahui perubahannya seperti apa kita harus terlebih dahulu tahu dulu perubahan yang menjadi landasannya apa nah dari sini tuh ada sumbernya sumber perubahan apa sumber perubahan sumber perubahan ini bisa datang dari luar kota dan ada juga yang datang dari masyarakat itu sendiri gitu ya jadi masyarakat itu mengalami perubahan kayak perubahan sosial bisa dari masyarakat dan perubahan itu harus ada landasannya bisa dari masyarakat itu sendiri bisa juga dari luar kota gimana yang paling sesuai setiap masyarakat berarti mengalami perubahan yang terjadi karena hubungan antar individu dan krokok yang datang dari luar sama dalam atau masyarakat itu sendiri berarti betul ya terus kalau yang B hakikatnya masyarakat berubah karena banyaknya perubahan dalam masyarakat yang datang dari luar kota dan dalam masyarakat betul juga gak hakikatnya masyarakat berubah karena bisa ya lalu yang C banyaknya perubahan yang terjadi dari luar masyarakat dan dalam masyarakat ini menyebabkan masyarakat mengalami perubahan juga bisa lalu penelahan perubahan sosial hanya dapat dilakukan hanya perubahan eh karena perubahan yang datang dari luar dan dalam masyarakat katanya penelahannya itu hanya dapat dilakukan dengan ini nah disini hanya disebutkan sumbernya itu dari dalam atau dari luar bukan hanya gitu ya jadi ini kurang tepat kita eliminasi lalu yang setiap masyarakat mengalami perubahan yang penelahannya harus disesukan terlebih dahulu perubahan yang terjadi betul gitu tapi nah sekarang ada lebih dari satu opsi yang betul itu kita harus gimana nah sementara perpanyaannya adalah mencari pernyataan yang paling sesuai maka cari yang paling lengkap kalau begitu mana opsi yang paling lengkap yang menyimpulkan dari kalimat awal sampai kalimat akhir kalau yang ini kan mengalami perubahan hanya menyebutin dia mengalami perubahan harus ditentukan penelahannya sepertimbangannya apa hanya gitu doakan nah kalau yang C ini tuh menyebabkan masyarakat mengalami perubahan dia hanya melihat yang akhir sampai ke awal doang meskipun betul kalau yang B katanya ini B sama C lebih mirip gitu ya jadi kalau yang B masyarakat itu berubah karena banyaknya perubahan yang datang dari luar doang tapi kalau yang A itu lebih lengkap lagi setiap masyarakat mengalami perubahan gara-gara apa gara-gara ini gitu kan baik yang datang dari luar sama dalam masyarakat itu sendiri berarti yang paling lengkap itu adalah opsi A sehingga nomor 5 jawabannya adalah ayam next kita ke soal nomor 6 di soal nomor 6 kita suruh mencari simpulan yang tepat yang paling tepat pertemuan direktur perusahaan X dengan karyawannya menghasilkan kesepakatan karyawan memundurkan diri atau perusahaan ditutup berarti kalau ada atau berarti salah satu yang penting benar ya terus kalau karyawannya memundurkan diri berarti karyawan dapat kesan ternyata perusahaannya tidak ditutup berarti kalau begitu ini tidak terjadi kan karena perusahaannya tidak ditutup jadi kalau perusahaan tidak ditutup pasti karyawan memundurkan diri bukan nah kalau karyawan memundurkan diri ini karenanya di opsi 2 maka karyawannya pasti dapat kesan yaudah berarti simpulannya adalah yang memulai salah kesan opsi lain tidak mengulangi kesan berarti perusahaan memulai kesan kepada karyawan jadi nomor 6 adalah ayam oke lanjutkan ke soal nomor 7 manakah daging yang matang lebih cepat ya yang paling cepat oke kita urutkan dalam proses memasak daging terdapat perbedaan waktu memasak ya karena ayam sepik, kelinci, berik dan berunda oke kita urutkan yang sebelah sini itu yang paling cepat ya yang sebelah kiri itu saya beri paling tepat yang sebelah kanan itu paling lama matangnya oke ya jadi kita dari ke sini daging sapi sapi katanya lebih lama berarti disini ya sapi lebih lama daripada domba berarti sapi lebih lama domba lebih cepat tapi gak lebih lama daripada bebek berarti kalau begitu bebek lebih lama jadi ya tapi ini tuh gak lebih lama daripada bebek berarti bebek lebih lama daripada si sapi terus kelinci katanya matang lebih cepat dibandingkan ayam tapi lebih lama dari bebek nah berarti kan bebek nih tapi kelinci itu lebih cepat dibanding ayam tapi ayamnya lebih lama dari bebek nanti kalau begitu ayam lebih lama dari bebek nah tapi kelinci lebih cepat daripada ayam jadi kelinci matang lebih cepat daripada ayam tapi si kelinci itu lebih lama dari bebek jadi urutannya adalah ini ya berarti siapa dong yang paling cepat betul yang paling cepat adalah si dong berarti nomor kedua adalah next ke soal nomor delapan tinggi gelombang laut Jawa merengganu pada lalu lintas perairan lalu lintas bulan Desember lebih ramai disini kan kita suruh mencari lalu lintas perairan yang dipercirakan kedua paling ramai jadi kita tulis yang disini itu paling ramai jadi semakin kesini semakin paling ramai jadi kalau begitu kita lihat lalu lintas bulan Desember Desember lebih ramai daripada November berarti Desember dulu baru November Oktober lebih ramai katanya dari Desember Januari katanya tidak lebih ramai dari November berarti Januari disini ya tapi Januari lebih ramai daripada Februari jadi kalau gitu yang kedua paling ramai adalah adalah D D adalah Desember jadi channel selamat menikmati 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 Terima kasih.